Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Bapak Ibu Guru Hebat Pada video ini saya akan menjelaskan tentang tugas saya Koneksi antarmateri pada modul 2.3 Praktik Kucing untuk Supervisi Akademik Perkenalkan, saya Anik Juliati, Guru SMP Negeri 1 Blitar Calon Guru Penggerak Angkatan 8 dari Kota Blitar Kesimpulan modul 2.3 Kegiatan Kucing untuk Supervisi Akademik Proses Kucing sebagai komunikasi pembelajaran Antara guru dan siswa Siswa diberikan ruang kebebasan untuk menemukan kekuatan dirinya Dan peran guru di sini yaitu sebagai pamung Dalam memberikan tuntunan dan memberdayakan potensi pada diri siswa Sedangkan relasi guru dengan guru Seorang coach juga dapat membantu seorang kucing untuk menemukan kekuatan dirinya dalam pembelajaran Pendekatan komunikasi dengan proses kucing merupakan sebuah dialog antara seorang coach dan kucing yang terjadi secara emansipatif dalam sebuah ruangan perjumpaan yang penuh kasih dan persaudaraan Di sini ada beberapa paradigma berpikir kucing Yang pertama yaitu fokus pada kuci atau rekan yang akan dikembangkan Dua, bersikap terbuka dan ingin tahu Tiga, memiliki kesadaran diri yang kuat Empat, mampu melihat peluang baru dan masa depan Sedangkan prinsip kucing ada tiga Yang pertama yaitu kemitraan Dua, proses kreatif Dan yang ketiga, memaksimalkan potensi kuci Kompetensi inti pada kegiatan kucing Yaitu satu, kehadiran penuh Dua, mendengarkan secara aktif Tiga, mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada kuci Kegiatan kucing dengan alur tirta Tirta merupakan kepanjangan dari tujuan Identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab Yang pertama yaitu tujuan umum Pada tahap awal Dimana kedua pihak Antara coach dan kuci Menyepakati tujuan pembicaraan yang akan berlangsung Idealnya, tujuan ini datang dari diri kuci Dua, identifikasi Yaitu coach melakukan penggalian dan pemetaan situasi Yang sedang dibicarakan dan menghubungkan dengan fakta-fakta yang ada Yang ketiga Yaitu rencana aksi Yaitu pengembangan ide atau alternatif solusi untuk rencana yang akan dibuat Keempat, tanggung jawab Yaitu sebuah komitmen atas hasil yang dicapai dan untuk langkah selanjutnya Selanjutnya yaitu tentang umpan balik dengan prinsip kucing Satu, tujuan pemberian umpan balik adalah untuk membantu mengembangkan diri kucing Dua, tanpa umpan balik seseorang tidak akan mudah untuk berubah Yang ketiga, sesuai dengan prinsip kucing memberikan umpan balik tetap menjaga prinsip kemitraan Yang keempat, selalu memulai dengan pendapat dari kucing Selanjutnya, yaitu tentang refleksi modul 2.3 tentang kegiatan kucing Kegiatan kucing untuk supervisi akademik selaras dengan salah satu peran guru penggerak Yaitu menjadi coach bagi guru lain Setelah mempelajari kucing, saya akan mengimplementasikan di sekolah Dalam menjalankan peran menjadi coach, guru harus berdaya dalam menuntun rekan sejawat Untuk menemukan sebuah solusi dari permasalahan yang ia hadapi Saya merasa tertantang bagaimana menggali pengalaman dalam mengatasi sebuah masalah Dan membuat pertanyaan yang berbobot Sehingga dapat membangkitkan pengetahuan seorang kucing tanpa berusaha memberikan arahan Saya juga belajar menahan diri untuk tidak menjudgment, mengansumsikan, serta mengasosiasikan ketika kucing berpendapat Saya menerapkan keterampilan sosial emosional dalam kegiatan kucing Pada saat saya menjadi coach, saya mampu mengelola emosi, kesadaran diri, kesadaran sosial, dan keterampilan berrelasi Proses kucing juga dapat dilakukan sebagai komunikasi pembelajaran antara guru dan siswa Sehingga melalui proses kucing, guru dapat menuntun sesuai dengan potensi dan kodrat siswa Melalui proses kucing, saya dapat membantu siswa untuk hidup sebagai individu dan bagian masyarakat Yang mampu menggali dan memaksimalkan segala potensi yang dimiliki untuk menyelesaikan masalahnya sendiri Keterkaitan kucing dengan pembelajaran berdiferensiasi serta pembelajaran sosial dan emosional Guru bukan berperan sebagai satu-satunya sumber pengetahuan Melainkan guru sebagai mitra bagi siswa untuk mewujudkan kodrat yang ia miliki Salah satu upaya untuk mewujudkan pembelajaran berpihak kepada siswa Dapat dilakukan dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi Dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi Guru harus mampu menyesuaikan kegiatan pembelajaran sesuai dengan minat, profil, dan kesiapan belajar siswa Sehingga pembelajaran dapat mengakomodir kebutuhan setiap siswa Untuk membantu siswa dalam memperoleh keterampilan dan pengetahuan memahami sebuah emosi yang dirasakan Mengembangkan identitas dan menetapkan tujuan diperlukan pembelajaran sosial emosional Pembelajaran sosial emosional dapat diwujudkan dengan melatih siswa untuk menghadirkan kesadaran secara penuh Dengan menerapkan kegiatan stop dan mindful listening Pendekatan sosial dan emosional dalam praktik kucing juga sangat diperlukan Melalui pertanyaan-pertanyaan reflektif yang diberikan guru Siswa akan menemukan kedewasaan dalam proses berpikir Melalui kesadaran dan pengelolaan diri Sadar akan kekuatan dan kelemahan yang dia miliki Mengambil perspektif dari berbagai sudut pandang Sehingga sesuatu yang menjadi keputusannya telah didasarkan pada pertimbangan etika Norma sosial, keselamatan, dan kebahagiaan Sedangkan keterkaitan keterampilan kucing dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran Yaitu seorang guru penggerak harus mampu berperan sebagai pemimpin pembelajaran Yang mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat pada siswa Guru harus mampu memberdayakan segala potensi dan kotrat pada siswa Untuk dapat memberdayakan potensi dan kotrat siswa Guru membutuhkan keterampilan kucing Selain sebagai pemimpin pembelajaran, guru juga harus bisa menjadi coach bagi guru yang lain Guru mampu menjadi mitra bagi guru lain dalam menyelesaikan permasalahan Oleh karena itu, guru harus memiliki pengetahuan yang baik tentang pembelajaran sosial emosional Guru memiliki kesadaran diri, kesadaran sosial, dan kemampuan berrelasi yang baik ketika melakukan kucing Guru mampu menahan diri dan keinginannya untuk berkomentar yang menjatmen kucing Keterampilan kucing meliputi kehadiran penuh Mendengarkan secara aktif Memberikan pertanyaan yang berbobot Memiliki peranan yang sangat penting untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid Dengan menerapkan keterampilan kucing, maka membantu guru dalam mewujudkan peranannya sebagai pemimpin pembelajaran Demikian video saya tentang koneksi antarmateri pada modul 2.3 tentang praktik kucing untuk supervisi akademik Terima kasih sudah menyimak video ini dengan baik, sampai jumpa pada video saya selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh